Pembangunan duplikasi jembatan pedada senilai 70,7 miliar rupiah di Jalan Medan Banda Aceh, Kejamatan Pedada, Kabupaten Biren terus dikebut. Realisasi pembangunannya saat ini sudah mencapai 98,2% dan akan segera selesai. Pemasangan oprit dan lantai jembatan pedada, Kabupaten Biren dengan aspal hot mic mulai dilakukan. Pada Kamis kemarin, pengaspalan dimulai di sisi sebelah timur jembatan. Di bagian tengah jembatan sedang dilakukan pemasangan tiang lampu. Para pekerja mengawasi proses pengaspalan dan mengatur arus lalu lintas. Realisasi pembangunan duplikasi jembatan rangka baja pedada saat ini sudah mencapai 98,2%. Setelah pengaspalan selesai, realisasi akan semakin tinggi. Saat ini sedang dilakukan pengaspalan tiga lapis dioprit atau jalan masuk menuju jembatan dan satu lapis pada lantai jembatan baru. Pengaspalan akan segera selesai jika pekerjaan berjalan lancar. Malam atau malam minggu bisa tuntas untuk pengaspalan. Ini kita finishing itu Pak, finishing pemasangan tiang lampu juga tiang standaran, railing. Setelah itu kita simulkan juga dengan pekerjaan, pemasangan kerep dan pemecuran kotoar. Lainan markah selesai, pemasangan pekerjaan Pak. Setelah itu target seperti kemarin April selesai ya? Nah April selesai Pak. Selanjutnya pekerjaan akan dilakukan bagian penising termasuk pemasangan tiang lampu di kanan kiri jembatan, tiang sandaran, berem dan pengocoran kotoar. Diharapkan seluruh pekerjaan dapat selesai pada bulan April 2024 mendatang. Duplikasi jembatan rangka baja pedada ini memiliki panjang 248 meter terdiri dari 7 bentang. Dengan nilai kontrak kembangunan mencapai 70,7 miliar rupiah bersumber dana dari surat berharga syariah negara dengan skema tahun jama' 2022-2024. Tadi Kebupaten Biruin Musriyadi, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!